Intro Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Hari ini kita kumpul untuk bahas materi yang penting nih Bimbingan untuk penyusunan tugas akhir Bimbingan untuk penyusunan tugas akhir ini bukan berarti akhir dari perjalanannya Bapak Ibu bersama kami ya di SML One Time Center Justru ini akan jadi awal nih yang baru buat Bapak Ibu sekalian Supaya para binaan ini bisa menjadi lebih unggul Apalagi ini binaan terpilih Nah sebagai angkatan pertama dari SML One Time Center nantinya diharapkan Bapak dan Ibu bisa menjadi teladan dan percontohan juga nih bagi angkatan selanjutnya Nah sebelum kita akan mulai bimbingan pagi hari ini Sebelumnya kita mari mendengarkan sambutan dari Bunda Ica ya Kepala Cesar Sinar Maslian silahkan Bunda Ica Ya makasih Mbak Mega Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati disini ada tiga mentor hebat kita Ibu Dhani, Pak Ruji, dan Mas Pinyo Selamat pagi, selamat datang di pertemuan kita Sosialisasi dan pemimpinan tugas akhir Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya Kemudian juga saya mau menyapa Teman-teman dari Sinar Maslian Disini saya memang mengundang Bapak Ibu dari tim CSR dan juga dari tim Official Relations serta Presiden Office Apa sudah hadir Mas Hendranya Kami minta teman-teman dari Sinar Maslian ini menjadi observer juga nih Bapak Ibu Budani, Pak Binyo, dan Pak Ruji Supaya bisa melihat juga proses pembinaan dan pendampingan yang dilakukan melalui program bina usaha Karena di CSR ada program-program pembinaan yang sama dari bidang pendidikan maupun lingkungan Sehingga juga dari Presiden Office untuk memantau juga melihat perkembangan dan perjalanan sampai sejauh ini Dari program bina usaha dari bidang ekonomi kami Kemudian selamat pagi juga untuk para peserta 13 terbaik dari yang terbaik Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir juga Selamat pagi 13-13nya hadir ini sudah me ya Ya Bapak Ibu sekalian selamat datang di acara sosialisasi kita dan pembinaan tugas akhir Pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan Bumega di awal Bapak Ibu saya hanya ingin mengingatkan Kalau mau flashback ke belakang begitu ya saya nggak nyangka banget Akhirnya kami bisa benar-benar mempunyai program yang fokus pada bidang ekonomi begitu Karena kalau dimulai nih Budani, Pak Ruji, Mas Binyo Kita sudah mulai cikal bakalnya itu waktu 2014 melalui Sentra Kria Rumah Pintar begitu Di Sentra tersebut Mbak Mega sudah mulai mendampingi para pelaku usaha dulu kita sebutnya bukan UMKM ya Mbak Mega ya Begitu mereka sudah kita berikan pelatihan-pelatihan begitu ya Dan sekarang kita sudah bisa lebih fokus begitu Untuk membantu para pelaku usaha ini yang sekarang kita sebut dengan para pelaku UMKM Jadi fokus khusus untuk menangani, membantu meningkatkan sektor usaha Mikro, kecil, menengah Dengan membantu pengembangan usaha Bapak Ibu Mudah-mudahan bisa terus sustain, berkelanjutan gitu ya Dengan para mentor yang sudah hadir selalu bersama kami dari UMKM Sinar Maslen Dan fokus kita Bapak Ibu sekalian adalah untuk mengembangkan kualitas sumber dayanya Fokusnya di situ ya bagaimana juga Bapak Ibu bisa mengelola usaha begitu Dengan menciptakan inovasi-inovasi dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik begitu Sehingga Bapak Ibu nanti dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih cepat dan tepat begitu Dan penyelenggaraan SML UMKM Senter ini mudah-mudahan dapat terus membantu Bapak Ibu untuk mendukung Dan memberikan fasilitas-fasilitas program yang disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian Dalam menjalani usahanya ke depan begitu Terutama untuk terus survive di masa pandemi COVID-19 ini ya Bapak Ibu ya Nah UMKM yang kami harapkan yang selalu Pak Ruji dan Mas Binyo Budani dorong adalah UMKM yang kreatif dan inovatif Saya cuma seringkali melihat begitu trendnya kalau mengartikan kreatif inovatif itu hanya berhenti pada ide-ide begitu Bapak Ibu Kami berharap melalui SML UMKM Senter ini Bapak Ibu lebih dapat fokus pada eksekusinya begitu Dalam menjalani bisnis Bapak Ibu masing-masing Oleh karenanya dari Februari ya Mbak Mega ya kita sudah memberikan pelatihan 15 sesi Tidak tanggung-tanggung begitu Untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keterampilan dalam proses produksi maupun manajerial Bapak Ibu sekalian Dan Sinar Mas Len beruntung bersyukur didukung oleh tiga mentor-mentor yang hebat begitu ya Ibu Dhani, Pak Ruji, dan Pak Binyo terima kasih banyak telah memberikan pelatihan yang intensif pada para anggota UMKM kita Dalam bidang branding, digital marketing, literasi keuangan, pengembangan mutu, dan terakhir model manajemen usaha gitu ya Dalam meningkatkan efektivitas Bapak Ibu sekalian Nah Bapak Ibu, disini juga saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan kita sampai sejauh ini Saya anggap ini berhasil Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan 13 yang terbaik untuk bisa menjadi percontohan para pelaku UMKM Khususnya di Tanggerang Selatan dan juga Kabupaten Tanggerang Dan saya harap support system dan komunitas yang sudah terbentuk saat ini Bapak Ibu tetap dapat berlangsung dengan baik Bapak Ibu bisa menggunakan grup-grup WA maupun klinik yang kami telah selenggarakan Untuk dapat menemani perjalanan Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu dapat mengakses semua fasilitas di SML UMKM Center Untuk bisa bertemu dengan para profesional Bisa menemukan rekan satu tujuan Bapak Ibu ya Menciptakan kolaborasi gitu Dan juga bersama para mentor Bapak Ibu terus dapat mengembangkan bisnisnya Saya selalu memantau WA Group yang terus aktif Baik WA Group besar maupun WA Group kecil di klinik ya Bapak Ibu di sana terlihat sekali bertukar ide Kolaborasi, bikin tandem produk, begitu luar biasa Salut saya benar-benar deh Terlihat sekali semangat dan niat Bapak Ibu begitu mengembangkan usahanya Semoga komunitas ini semakin tumbuh, berkembang begitu ya Bersama kami begitu dan bisnis Bapak Ibu juga terus semakin meningkat Dan setelah selesai dari ini Bapak Ibu Mungkin kami akan terus memberikan pelatihan-pelatihan penguatan Begitu kalau istilah Pak Ruji Bapak Ibu nanti akan naik kelas setelah sidang Begitu saya harap sidangnya dapat berjalan dengan baik dan lancar nanti Dan persiapannya selama satu bulan nanti akan dipandu oleh tiga mentor kita Bagaimana Bapak Ibu harus mempersiapkan tugas akhirnya Semoga semuanya berjalan lancar begitu Bapak Ibu Dan jangan lupa Bapak Ibu dapat mengakses klinik untuk terus bisa mempersiapkan tugas akhir Sampai nanti ketemu di sidang tanggal 16 Oktober Rencananya Bapak Ibu insya Allah Bapak Ibu akan diwisuda oleh Wali kota Tangerang Selatan Begitu di sini ada Ibu Ines nanti mungkin bintang bantuannya memfasilitasi kehadiran beliau Begitu sekaligus meresmikan SML UMKM Center kita Menjadi wadah yang resmi di Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Untuk dapat membantu aktivitas para pelaku UMKM Begitu Bapak Ibu sekalian Nanti kita ketemu di tanggal 27 Oktober ya Mbak Mega ya Setelah sidang Bapak Ibu akan wisuda di 27 Oktober sekaligus peresmiannya Nanti di sana juga akan sekaligus kita selenggarakan festival UMKM Mudah-mudahan ini menjadi festival yang pertama Ya Pak Ruji, kalau tidak salah ini, kalau salah saya mohon maaf, mohon dikoreksi Jadi di seluruh bidang CSR kami sudah ada outputnya festival di bidang pendidikan Ada festival pendidikan, di lingkungan ada festival hijau Dan kami bersyukur bahwa nanti di bulan Oktober kita akan bisa menyelenggarakan festival UMKM yang pertama Output dari program Bina Usaha kita Begitu saja dari kami Terima kasih banyak Bapak Ibu Oh iya jangan lupa juga Saya sekalian mensosialisasikan SML UMKM Center-nya ya Di dalamnya ada studio yang dikelola oleh para milenial handal di bidangnya Saya tidak mau nyebut ah nanti ada Bapaknya yang GR ya Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan studio yang sudah kami selenggarakan Bersama anak-anak muda yang keren-keren Untuk bisa Bapak Ibu membuat kemasan yang baik Terus juga bagaimana membuat konten-konten video promosi dan publikasi yang baik Nanti bisa kami bantu di sana bersama Mas Edgar Harus disebut ah biar Bapaknya bangga Dan Karel di sana ya Tim kami, tim multimedia kami Begitu Bapak Ibu sekalian Nanti setelah ini akan ada pendampingan dari para mentor Untuk Bapak Ibu bisa menyiapkan tugas akhirnya Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ruji Ibu Endangret Nowardani dan Bapak Setia Sandi Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan untuk pimpinannya Terutama pada hari ini Mempersiapkan 13 peserta terbaik kita Dalam menjalankan sidang nanti pada tanggal 16 Oktober Dan kepada manajemen Sinar Maslen Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya Kepada Sinar CSR untuk bisa menjalankan program binat usaha ini Melalui UMKM Kemudian pada rekan-rekan sejawat yang telah mensupport Dari tim CSR, Official Relations maupun President Office Terima kasih banyak Dan pada para pelaku UMKM Saya mengucapkan selamat untuk mengikuti tugas akhirnya Dan selamat nanti mengikuti sidang Ini bukan akhir perjuangan Bapak Ibu Tapi justru awalnya Dimana Bapak Ibu dapat memulai usaha dengan kualitas Dan kuantitas produk yang lebih baik Dari sisi kemampuan maupun juga pengelolaan dan produk Yang dapat bersaing di pasar nantinya Selamat berjuang dan semoga sukses Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Nah apa yang Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan Itu terkait dengan berbagai aspek teknis Mulai dari mungkin manajemen dasar Pak Binyo juga menyampaikan Kemudian bagaimana pengelolaan keuangan Manajemen produksi Nah sedikit disinggung-singgung terkait dengan manajemen SDM Kemudian disinggung juga dengan Kaitannya dengan konsep pemasaran yang lebih pada branding Yang Pak Uji sudah sampaikan dengan luar biasa Kemudian juga manajemen K3 terkait dengan 5R waktu itu Dan di awal sesi kita berbicara mengenai Bagaimana mentalitas sebagai pengusaha Bapak Ibu Jadi profilnya Bapak Ibu waktu itu diambil ya Ini adalah dari sisi Isi dari portofolionya Bapak Ibu Nah apa yang sebetulnya Bapak Ibu harus buat Di sini kami juga sudah menyiapkan Bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan panduan Pengisian portofolio tugas akhir Bapak Ibu masing-masing Sudah ada panduan Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung tinggal mengacu kepada panduan yang ada Ya jadi kita menampilkan bagaimana brand itu menampilkan proses yang runut Dan dalam waktu yang terbatas dengan teknik video yang menarik Jadi waktunya semakin terbatas ya Sekarang proses yang tadi sangat panjang yang sudah disampaikan oleh Budani Itu silakan nanti bisa dikemas dalam format hanya 5 menit Kemudian SOP yang tadi sudah disebutkan oleh Budani Ya SOP itu kan standar operasional prosedur yang sudah Bapak tuliskan Itu silakan wujudkan dalam bentuk ibu Nah disini kita mencoba Menampilkan proses yang runut Artinya kita ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu ketika Memproduksi produk-produk Bapak Ibu itu betul-betul sesuai dengan SOP Jadi silakan aswanya adalah dari SOP yang sudah Bapak Ibu buat Khususnya untuk video tentang proses produk unggulat Sementara untuk proses belajarnya Ya silakan Bapak Ibu bisa mulai pikirkan bagaimana Sebelum Bapak Ibu mengikuti proses pelatihan Sampai akhirnya sampai hari ini ketika Bapak Ibu sudah banyak belajar Di materi-materi yang sudah kita berikan gitu Bapak Ibu bisa tampilkan dalam durasi 5 menit yang boleh dikatakan cukup singkat Dalam pengejaan tugas akhir ini Seperti tadi sudah Ibu Dhani sampaikan bahwa 15 materi yang menjadi konten atau indeks Dalam tugas akhir ini adalah merupakan materi-materi yang sudah kita berikan Di dalam sesi-sesi pelatihan maupun pendampingan melalui klinik Dan tentunya merupakan hal-hal yang kita harapkan sudah menjadi kegiatan Atau diimplementasikan dalam daily activity atau kegiatan usaha Bapak Ibu masing-masing Jadi tentunya tidak menjadi suatu kendala atau Tidak menjadi beban yang berat bagi Bapak Ibu di dalam Melakukan pengisian maupun melengkapi segala hal Secara detail yang harus ditampilkan sesuai dengan format yang sudah tadi disampaikan oleh Budani Terkait dengan mekanisme penilaiannya Bapak Ibu Bahwa dari setiap materi yang menjadi kewajiban di dalam tugas akhir ini Sudah kami tentukan bobotnya masing-masing Karena seluruh materi ini saling berkaitan satu sama lain Saling menguatkan satu sama lain Sehingga sudah kami tentukan sedemikian rupa formula bobot penilaiannya Mengenai yang apa tadi pengembangan ya Yang pengembangan itu lebih di ke arah pengembangan itu Apa harus dibagi ya Maksudnya pengembangan ini kan bermacam-macam Kita tentu dari yang sebelum dan sesudah mengikuti dan pengembangan itu Apakah mulai dari pola cara kita memasak Kalau saya kan bidangnya kuliner ya Lalu mungkin dari cara kita stop top 6 Lalu maksudnya pengembangan ini Ke pengembangan lebih kemana ya Bu Karena kan banyak yang tentu lebih berkembang Saya yakin masak teman-teman tadi juga sama Itu adalah pengembangan secara fisik Jadi before and afternya Bapak Ibu bisa tunjukkan Kalau ingat waktu training kan ada ya Beforenya kayak di mana berantakannya Kemudian afternya seperti apa Nah tapi tidak dibatasi hanya ruang saja Karena kan Bapak Ibu juga bukan hanya menata dari sisi bahan Waktu itu tentu ada yang mengirimkan dari sisi tempat produksi Yang kemudian ditata alurnya Kemudian Bapak Ibu juga menata terkait dengan Meminimalkan potensi resiko Jadi Bapak Ibu memperbaiki Baik itu tata letak maupun perbaikan dari sisi ruang produksi Semangat semuanya Bapak Ibu ya Iya ini jadi percontohan nih Jadi model pertama loh Keren Berarti kan nggak gampang itu Untuk bisa dapat label UMKMnya Sinar Mas Len Iya betul Boleh diadu deh kalau udah kayak gitu ya Pak Ganteng Gampang ya saya Pertemuan untuk bimbingan tugas akhir ini Saya akhirnya sampai disini Nanti berikutnya Pengumuman dan lain-lainnya Akan diberikan lewat WhatsApp klinik ya WhatsApp grup klinik Sampai ketemu besok pagi Jom 9 pagi semuanya Bapak Ibu Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.